Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Ayah Kusuma Minjati, Agung Kastawaning Kias dan Deddy Irawat Kami dari mahasiswa PPG Perjabatan 2022 Rombang 1 Dari jurusan pendidikan IPA Disini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai Mub dan Mub Mub dan Mub adalah salah satu elemen dalam perancangan kegiatan pembelajaran berdasarkan UBD Dimana guru menarik perhatian siswa didik dari awal dan mempertahankannya hingga akhir pembelajaran Selanjutnya kami akan membahas mengenai lembar kerja hook and hook Yang pertama bagaimana caranya mengembang pemikiran untuk melibatkan semua peserta didik Dalam ide-ide besar dan pelakukan unjuk kinerja Cara yang pertama adalah membuat kontrak belajar di awal pembelajaran Cara yang kedua adalah menggunakan model pembelajaran kooperatif Cara yang ketiga menggunakan model pembelajaran PBL atau Project Based Learning Yang keempat adalah penerapan teknologi dalam pembelajaran Selanjutnya hambar kerja yang kedua adalah situasi apa saja yang dapat melibatkan peserta didik Untuk membuat ide-ide besar segera menarik, konkret, dan sangat penting Yang pertama adalah situasi di mana pembelajaran itu berbesar pada peserta didik atau student center Yang kedua adalah mengaitkan pembelajaran dengan masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari Yang ketiga adalah pembelajaran yang berdiferensiasi baik dari konten, proses, maupun produk Berkerja selanjutnya adalah bagaimana pendekatan penyampaian materi sehingga menghasilkan minat dan keingin tahuan terhadap materi Jawabannya adalah menyampaikan materi dengan memanfaatkan teknologi, baik digital maupun konfeksional Jika kondisi sarana-prosarana mendukung, maka guru harus menerapkan teknologi digital dalam pembelajaran Sebaliknya, jika kondisi kurang mendukung, bisa menggunakan teknologi konvensional Seperti alat peraga di laboratorium, ataupun alat peraga yang dibuat sendiri sesuai dengan bahan-bahan yang ada di sekitar Baik, lembar kerja selanjutnya adalah peluang macam apa yang bisa menopang minat pelajar Terutama ketika keadaan pembelajaran terasa sulit Yang pertama adalah dalam proses pembelajaran sesekali diselingi dengan icebreaking Yang kedua, pembelajaran diselingi dengan cerita pengalaman yang dapat memotivasi peserta didik Pengalaman tersebut dapat pengalaman guru atau pengalaman orang lain Lanjutnya yang ketiga adalah pembelajaran menggunakan teknologi sebagai media pembelajaran Seperti kuisis, word world, dan lain sebagainya Baik, lembar kerja yang terakhir adalah apa saja hambatan yang menimbulkan kecilnya pengambilan resiko Rendahnya imajinasi dan kurangnya berani untuk mempertanyakan dan ketidakmampuan untuk memutuskan Yang pertama adalah sarana-prasarana yang kurang memadai Yang kedua adalah peserta didik dan guru kurang inovatif dalam teknologi pembelajaran Yang ketiga, jumlah peserta didik di kelas melebihi kapasitas yang telah ditentukan Yang keempat adalah peserta didik kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran Baik, sekian yang dapat kami sampaikan Ada kurang lebihnya kami memaaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh